Oke, jadi selamat siang Pak Yudi, Pak Permata. Jadi, hari ini kami dari kelompok 7, terdiri dari Faris Darvan, Kevin Aldian, Ananda Ayu, Fania Beatriz, dan juga saya sendiri, William, akan mempresentasikan mengenai Multilog, sebuah multi-device parental monitoring app. Jadi, berikut adalah masalah yang kami angkat untuk proyek kali ini, yaitu mengenai kurangnya perhatian orang tua atas aktivitas gadget dari anaknya. Jadi, teknologi zaman sekarang sudah sangat berkembang, terutama dalam halnya gadget maupun smartphone. Nah, banyak sekali keunggulan dari hal tersebut yang dapat dipetik, seperti sekarang sudah bisa bekerja maupun kuliah dari rumah. Namun, di balik keunggulan tersebut ada pula kerugiannya, yaitu tidak lagi alasan untuk bermalas-malasan, karena sekarang sudah bisa bekerja dari rumah. Nah, bobot pekerjaan pun yang diberikan akan semakin banyak, karena pada masa pandemi ini semuanya semakin menurun dan butuh usaha lebih agar tetap berkembang. Nah, disitulah masalah yang kami angkat ini menjadi nyata. Di mana anak tidak dapat pengawasan yang cukup dari orang tuanya. Nah, disini ada survei 45% orang tua menggunakan gadget ataupun smartphone sebagai pengasuh anaknya. Dan 23% menggunakan sebagai penyelamat me-time mereka. Dan 13% menggunakannya untuk menenangkan anak-anak mereka. Nah, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan gadget tersebut. Banyak sekali hal positif yang dapat dilakukan lewat gadget, namun sebanding juga dengan yang negatifnya. Tanpa pengawasan kita, kita tidak bisa menyaring konsumsi gadget dan waktu bermain yang didapatkan oleh anak-anak. Maka dari itu, kami menciptakan Multilog. Next. Berdasarkan permasalahan yang kami lihat, maka kami membawakan inovasi bernama Multilog, Multi Device Parental Monitoring App. Aplikasi untuk memonitor aktivitas gadget anak dimanapun dan kapanpun. Kami menyediakan keunggulan produk berupa aplikasi yang bisa melog beberapa apps dan juga beberapa device. Yang kedua, dapat mengkostumisasi atau menyesuaikan limitasi apps dan limitasi waktu pada aplikasi anak. Kemudian ada pendeteksi lokasi dari anak. Dan yang terakhir adalah biaya langganan yang murah. Untuk market research, jadi target market kita itu merupakan perempuan di Indonesia yang berumur dari 25 sampai 54 tahun, di mana mereka itu juga termasuk kalangan ekonomi menengah ke atas dan juga yang tinggal di perkotaan dengan memiliki false innovator, thinkers, dan achievers. Jadi false sendiri ini itu ada, dia itu singkatan dari values, attitude, dan lifestyle. Jadi ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk segmentasi psikografis. Jadi itu merupakan kombinasi untuk ciri psikologis dan demografis untuk menjelaskan perilaku dari konsumen. Untuk proporsinya kita sudah ada yang melakukan research sebelumnya. Next. Nah, berikutnya adalah product positioning dan juga kompetitor dari multi-lock yang kami bandingkan dari sisi harga maupun fiturnya. Nah, di pojok kiri bawah ada app lock. Nah, dari segi fitur app lock ini dapat mengunci aplikasi. Namun hanya para device-nya sang pengguna saja. Dan juga dari segi harganya, app lock ini juga mempunyai fitur premium yang seharga Rp29.000 untuk mendapatkan add block dan juga interface tema premium. Nah, di atasnya ini ada Live360. Nah, dari segi fitur Live360 ini dapat menemukan perangkat lain yang sudah berteman dengan akun sang penggunanya. Dan juga dapat melihat atau menambahkan anotasi di layar peta mereka. Nah, dari segi harga Live360 ini juga mempunyai fitur premium seharga Rp60.000 untuk mendapatkan banyak fitur seperti map info ataupun alerts. Nah, di kanan bawah ada Zenly. Dari segi fitur, Zenly juga dapat menemukan perangkat lainnya yang sudah berteman dengan perangkat tersebut. Dan juga memiliki fitur-fitur interaktif lainnya seperti BAMS ataupun Senghai saat dua buah perangkat ada tempat yang sama. Nah, dari segi fitur juga, Zenly dapat membawakan fitur location sharing ini menjadi sebuah game ataupun sesuatu yang adiktif. Nah, dan dari segi harga, Zenly ini adalah sebuah aplikasi yang tidak berbayar ataupun gratis. Nah, di kanan atas ada produk kami, yaitu multi-lock. Di mana dari segi fitur, multi-lock dapat mengunci aplikasi dan juga perangkat orang lain yang terhubung. Nah, multi-lock ini juga dapat menemukan lokasi perangkat lainnya yang terhubung. Nah, dari segi harga, multi-lock mempunyai fitur premium yang seharga Rp48.000 untuk mendapat mengunci lebih dari satu device. Oke, jadi berikut merupakan market strategi kita. Kita ada empat strategi. Pertama, melalui influencer. Jadi karena sekarang banyak orang yang sering mengikuti influencer ya, kayak kalau endorse ke influencer itu emang efektif. Jadi di sini kita juga pengen melakukan marketing di sisi situ. Tapi kita nggak bisa sembarang influencer, kita juga milih ke influencer emang yang market itu sama dengan target market kita. Emang yang dia udah memiliki anak dan dia kayak ngerasa susah buat ngurus karena dia masih sibuk atau apa. Jadi kita kasih ini aplikasi, kita kasih tau ke dia biar dia bisa nggak endorse juga dengan depannya. Dengan kayak beneran dia merasa enak dalam aplikasi kita ini. Terus yang kedua melalui social media. Jadi karena emang sekarang hampir semua orang juga punya social media, kita juga mau ambil kesempatan di situ untuk masang iklan, ads di berbagai macam social media. Kemudian melalui strategi app store optimization atau yang biasa disebut ASO, ini tuh ada strategi untuk membuat aplikasi kita tuh berada di ranking teratas dalam pencarian app store, pencarian di app store gitu. Cara melakukannya tuh bisa dengan riset tentang target pengguna, menggunakan nama yang tepat, riset keyword, menulis deskripsi aplikasi yang sesuai, terus menggunakan icon yang tepat, terus sederhana dan menarik, terus juga memasukkan screenshot dari aplikasi dan juga video cara pengguna aplikasi tersebut, dan juga bisa melalui review-review. Jadi kayak kita memanfaatkan review, kita membalas review yang menarik. Terus selain itu juga ada strategi search engine optimization atau SEO, biasa di SEO. Di sini tuh sekilas sama dengan ASO, cuman bedanya hanya medianya aja, yang satu app store, yang satu search engine. Nah, jadi di sini cara untuk meningkatkan peringkat di SEO tuh gimana sih? Jadi dengan mempelajari algoritma dari mesin pencari atau search engine. Nah, karena Google itu merupakan search engine yang paling sering digunakan, jadi paling baik atau bisa dibilang paling aman tuh buat mempelajari algoritma dari Google itu sendiri, mesin pencari Google. Next. Oke, ini merupakan pricing plan-nya, jadi ada yang basic dan yang premium. Untuk fiturnya itu sebenarnya sama, cuman bedanya. Untuk basic ada location, fitur location, premium juga ada fitur location. Di sini membedakan tuh number of device untuk basic dan premium. Yang basic itu cuman satu, untuk number of device app sama account, untuk premium itu unlimited. Terus emang basic itu free dan yang premium itu berbayar sebesar 48 ribu rupiah. Next. Baik, kali ini saya akan menuliskan mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama itu dari key partners. Di sini kita ada child care community, server infrastructure, company map, application company, dan payment gateway company. Di mana key partners ini merupakan nanti partner kita yang akan menjaga konsistensi dalam berjalannya bisnis kita. Yang kedua ada key activities, yaitu ada user interface, user experience design, ada app development, app maintenance, dan juga sales marketing. Nah, selanjutnya ada key resources, di mana ini sumbernya atau aset kita dalam bisnis ini, yaitu app designer, app developer, dan juga Google Maps. Selanjutnya dari value proposition kita, yaitu kita memonitor aktivitas dan juga waktu dari gadget anak-anak, kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu dari customer relationship. Di sini kita akan menjaga hubungan customer dengan interaktif social media, dengan excellent customer service, soft selling techniques, dan juga excellent post-sales services. Selanjutnya itu dari channel, di sini kita akan membawa dari blogger influencer, terutama para ibu-ibu, yang kedua dari website, lalu selanjutnya dari social media, dan juga B2C. Dan selanjutnya itu dari customer segments. Di sini kita membagi dari ibu-ibu terutama yang sudah menjadi orang tua memiliki anak, lalu dari gen X and Y parents, lalu dari ses A dan B, dan juga customer dari niche market. Baik selanjutnya itu dari cost structure. Cost structure sendiri ini kita ada website and app development, salaries, marketing and peer campaigns, building, dan utilities. Untuk revenue streamsnya itu kita mendapatkan dari subscription services atau langganan dari aplikasi kita, karena kita menawarkan ada dua, ada yang berlangganan dan juga yang tidak, yang membedakan yaitu di fiturnya. Selanjutnya juga advertisement on app, kita juga menyediakan tempat di mana tenant bisa mengiklankan produk mereka. Next adalah risk atau risiko dan mitigasi untuk cara memitigasi risiko tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita identifikasi risiko-risiko tersebut terjadi di segmen mana saja. Nah, lalu kita identifikasi dari segmen tersebut bisa ada risk apa yang muncul dari segmen tersebut, lalu cara memitigasi bagaimana, dan kita juga mengukur risiko tersebut dari likelihood dan impact-nya. Likelihood itu kita melihat seberapa sering sih frekuensi risiko tersebut terjadi, apakah low, medium, atau high, sedangkan impact itu bagaimana pengaruh dampak dari risiko tersebut, kalau risiko tersebut terjadi, juga diukur dari low, medium, dan high. Jadi dari slide ini dan slide berikutnya, bisa dilihat bahwa sebenarnya likelihood yang ada di produk kita ini, proposition kita ini, sebenarnya likelihood-nya rata-rata di low dan ada yang medium juga. Nah, namun impact-nya itu di high dan ada yang medium juga. Nah, jadi artinya meskipun kemungkinan terjadinya itu lebih jarang, namun kita tetap harus berusaha untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, karena jika tidak, impact-nya itu bisa tinggi untuk proposition ini. Next. Baik, next ada potential partner. Di sini yang pertama ada payment gateway company, di mana dia akan membantu kita untuk melakukan proses online payment untuk dari subscription itu sendiri tadi. Yang kedua itu ada childcare community. Di sini childcare community akan membantu kita lebih mengenalkan dan juga memasarkan aplikasi kita untuk menggarap market yang lebih luas. Yang ketiga itu ada map company, di mana kita akan bekerjasama untuk menjalankan fitur kita, yaitu untuk men-track customer device. Dan yang terakhir ada server infrastructure, itu di mana mereka akan membantu men-support storage kita dalam juga reprocessing, data analysis, ya dalam menyimpan data user customer. Oke, berikut adalah prototipenya, jadi jika ingin mencoba dapat di-scan di atas ini, namun prototipenya kami membuat pada template iPhone 11 Pro Max. Oke, jadi ini adalah prototipenya kami, ini adalah halaman awalnya, interface awalnya, jadi welcome, touch to proceed, dikirim pencet, akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini ada username, ada password, di sini bisa di-klik, keluar username-nya, password-nya, ini password-nya juga bisa di-unseen, di sini, di-unseen, gitu. Nah, terus jika forget password, verification mail has been sent. Nah, di sini kalau belum punya account bisa register, dan di register ini sudah saya isikan, ini juga bisa send verification, set. Sudah di sini. Nah, ini kalau masuk ke register, akan masuk ke account page-nya. Kita back dulu, coba yang login. Ini yang login tadi, kita login, akan masuk ke account page juga. Nah, di sini bisa choose who to lock. Nah, who to lock di sini, pilih Willion. Nah, di sini what to lock-nya bisa pilih Willion's app atau Willion's device. Nah, kita coba yang Willion's device. Nah, di Willion's device bisa nge-lock device-nya Willion ini ada Mac, ada iPhone. Di sini coba nge-lock Mac-nya. Nah, ini sudah ke-lock, Mac-nya bisa di-unlock lagi. Nah, jika mau lihat lokasi Willion ada di mana, klik location-nya. Di sini bisa lihat lokasi Willion di mana. Nah, misalnya lock-strike, pencet ini, redirect dia ke sini. Oh, ini lokasi Willion di sini. Nah, back lagi. Kita coba yang apps, Willion's app. Di sini, choose category lock. Misalnya mau lock games-nya. Di sini mau nge-lock Mobile Legends. Tinggal pencet ini, nge-lock. Nah, ini kelihatan ini sudah use berapa lama ya, daily-nya. Ya, itu lock. Nah, di sini juga bisa lihat, di sini ada accounts list. Kalau pencet accounts list, balik ke sini lagi tadi yang who to lock. Kalau subscription plan, bisa ke ini. Alaman subscription plan. Nah, tadi juga kalau subscription plan, bisa diakses lewat account list. Di sini di Go Premium. Lock more account, only for me. Go Premium. Nah, subscription plan. Dan di sini juga ada tombol untuk lock out. Are you sure you want to lock out? Yes or no? Kalau no, akan balik lagi. Kalau yes, akan balik ke sini. Ke login page. Sekian. Terima kasih. Selain prototyping, kami juga telah melakukan proof of concept. Jadi, multi-lock ini dapat diimplementasikan pada Android. Dan ini merupakan program dari multi-lock yang dibuat di Android Studio. Dan saat ini sedang dalam proses untuk membuktikan bagaimana sih implementasi inovasi ini jika nantinya diperapkan. Next. Oke, berikut adalah financial projection-nya di bagian staffing plan. Nah, staffing plan ini dibuat berdasarkan dengan rencana launching dari masing-masing produk. Jadi, disesuaikan dengan jadwal launching dan kebutuhan staff-nya. Nah, jadi pada Desember 2021, kita akan berencana untuk launch multi-lock. Lalu Februari 2023, akan launch trackpad. Yaitu alat untuk mendeteksi keberadaan hewan peliharaan kita. Lalu pada April 2024, akan launch produk ICOE. Itu produk gantungan kunci yang bisa bunyi, mengeluarkan bunyi yang kencang agar sekitar kita bisa mendengar. Namun bisa juga mengirim location kita ke emergency contact kita. Nah, disini salary expense-nya atau personal expense-nya itu dihitung berdasarkan pembukuan yang seharusnya. Yang mana maksudnya, disini gaji founder dihitung 9 juta meskipun pada kenyataannya, pada periode-periode awal ini, founder hanya akan mengambil sebesar 4,5 juta. Oke, next. Nah, ini adalah annual PNL-nya. Bisa dilihat bahwa operating profit-nya akan bernilai positif sampai pada tahun keempat. Jadi, sampai dengan tahun ke-3, operating profit-nya itu masih bernilai negatif. Nah, ini jika ditinggalkan secara annual-ly ya. Nah, next. Jika ditinggalkan secara quarterly. Jika ditinggalkan secara quarterly. Nah, disini kita bisa lihat dari year 1 sampai year 2 juga masih negatif semua. Next-nya. Nah, next-nya pada Q1 2025, yaitu tahun ke-3,5. Nah, itu operating profit-nya itu baru bernilai positif. Yaitu titik BEP-nya itu di 3,5 tahun. Nah, namun kita tidak merincikan berapa unit yang sold untuk bisa mencapai BEP tersebut. Karena disini produk mix-nya udah banyak. Jadi, udah kecampur antara yang multi-lock dan pre-packed dan yang ICOI. Jadi, ada 3 produk kecampur. Jadi, kita tidak hitung jumlah sales-nya untuk mencapai titik BEP tersebut. Next. Oke, jadi ini untuk bagian investment-nya. Disini kita ada cash requirement. Jadi, itu cash requirement ini yang kita butuhkan itu sekitar Rp1.19.464.425. Jadi, untuk cash requirement ini sendiri kita peroleh dari operating profit yang kita prediksi sampai quarter 4 di tahun 2023. Dan juga disini ada buffer amount 15% ini sebenarnya diperoleh dari 15% dari cash requirement. Ini tuh kayak dana buat jaga-jaga apabila ada sesuatu yang nggak sesuai dengan prediksi kita. Jadi, disini total cash requirement-nya itu ada sekitar Rp1.172.384.088. Dimana kita pikir kita mau round up aja ke atas biar sebenarnya lebih gampang. Itu sekitar 1,2 M. Disini kita jadiin, kita proporsiin untuk founder investment-nya itu 25% dari total cash requirement-nya. Jadi, disini founder investment-nya sekitar Rp300.000.000. Untuk investor investment sekitar Rp900.000.000. Jadi, dana yang kita butuhkan dari investor itu sekitar Rp900.000.000. Kemudian disini bawahnya itu ada table buat return of investment. Dimana total invest di awal itu sebesar 1,2 M tadi. Kita bisa ngeliat kalau misalkan dari year 1 sampai year 3 itu untuk ROI-nya masih negatif. Dan di tahun keempat net income baru menyentuh angka positif. Jadi, ROI-nya juga baru positif. Next. Oh iya, jadi ini cash flow-nya. Jadi, kita mulai di Q3 di 2021. Ini mulai di beginning balance-nya itu masih 0. Dimana dana investasi yang kita butuhkan itu yang kita peroleh itu 1,2 M. Terus, untuk expense-nya itu sebenarnya kita udah samain nominalnya udah sama di PNL. Jadi, udah ngikutin yang PNL. Terus, juga disini kita bisa ngeliat-nya. Paling bisa kita lihat tuh kalau misalkan di 4 tahun ini emang belum terjadi payback period. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.